Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Saya tidak tahu keadaan saudara hari-hari ini, tetapi saya akan mengatakan sesuatu, bahwa apapun masalah yang kita alami hari-hari ini, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Karena itu Tuhan Yesus mengendaki agar kita berbicara seperti Roma 8.28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia? sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Alkitab berkata, semua orang, semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati, menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan, sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan, ada sepuluh tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgotha. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapak, dalam keadaan ketakutan, sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu, seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapak, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita, bahwa di dalam doa, kita boleh menawar. Tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat, bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan, diludai, mukanya ditinju, dipukul, tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita, mengutuk kita, mencaci maki kita. Jika kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu untuk diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu, orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya, Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua el gojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke tubuh Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam keadaan kesakitan, perlumuran darah ditambah semalam, Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirina disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kais salib. Pada saat itu, Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekunjur tubuhnya. dan juga merasa sesak karena ada cairan di manakan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menerita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu-lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang kesembilan, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapak. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgotha menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapak. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapak. Jadi untuk menembus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapak. Dipisahkan dari Bapak. Saya percaya, ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa bisa ditinggalkan oleh Bapak. Bagi saya pribadi, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya setiap hari selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup ini. Agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan supaya terus merasakan hadirat Tuhan. saya berharap selalu juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antar kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan dan kita menganggap itu sesuatu yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya, di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10, Tuhanis berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapak, ke dalam tanganmu usrahkan nyawaku. Al-Tuhanis mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhanis harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhanis harus mati dengan cara bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. untuk mengampuni dosa saudara. Dosa saudara. Dosa saudara. Dan juga dosa saya. Tuhanis harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhanis yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Pak terukur, kasihmu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. terima kasih. 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 Karena Tuhan Yesus hidup, karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok sodara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Tetapi Bapamu di sorga tahu Kamu memerlukan semuanya itu Karena itu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya Semuanya Apa yang sudah butuhkan Akan ditambahkan kepadamu Yang percaya dengan amin Karena Tuhan Yesus hidup Maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Masih ada sampai dengan hari ini Orang buta melihat Orang lupu berjalan Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Orang kusta menjadi tahir Dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik Karena Tuhan Yesus hidup Kita melihat Pentakos ketiga sedang digenapi Dimana melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini Penuhi jiwa yang terbesar Dan yang terakhir Sebelum Tuhan Yesus datang kembali Terjadi Hari-hari ini Terjadi kebangkitan generasi Iremia Yaitu generasi anak-anak muda Yang dipenidukan roh kudus Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Tidak kompromi terhadap dosa Dan akan memenangkan banyak jiwa Di Asbury University, Kentucky, Amerika Sudah terjadi revival Sejak tanggal 8 Februari 2023 Terjadi revival di antara anak-anak muda generasi Iremia Mereka mengalami pertobatan, kesembuhan, baptisan roh kudus Revival ini sedang menyebar ke seluruh Amerika Dan juga sedang bergerak ke bangsa-bangsa Pentakosta ketiga sedang turun di Amerika Dan sedang bergerak ke bangsa-bangsa Haleluya Karena Tuhan Yesus hidup Maka memasuki tahun 2023 Tuhan memberikan tema Bahwa tahun 2023 Adalah tahun untuk bangkit Jadilah pemenang The year to rise up Be victorious Kita harus bangkit dan menjadi pemenang Dalam hal membangun manusia rohani kita Kita harus menjadi serupa dengan gambar Yesus Yang berarti kita harus menjadi murid Tuhan Yesus Sesuai dengan Roma 8 ayat 29 Maka target kita sebagai orang percaya Adalah menjadi serupa dengan gambarnya Artinya menjadi murid Tuhan Yesus Kita harus bangkit dan menjadi pemenang Dalam hal memberi dalam kemurahan hati Supaya kita diberkati Karena Tuhan lebih dulu telah memberkati Mengasihi kita Kita harus bangkit dan menjadi pemenang Dalam hal unity Unity adalah kunci utama Untuk terjadinya penuhi jiwa besar-besaran Kita harus banyak berdoa Memuji Dan menyembah Tuhan Bersama-sama Dalam unity Siang dan malam Hal yang seperti ini Yang sudah terjadi Di Asbury University Kentucky Amerika Serikat Karena Tuhan Yesus hidup Maka kita harus bangkit Dan menjadi pemenang Dalam hal takut akan Tuhan Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 12 Ayat 4 dan 5 Aku berkata kepadamu Hai sahabat-sahabatku Janganlah kamu takut terhadap mereka Yang dapat membunuh tubuh Dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi Aku akan menunjukkan kepada kamu Siapakah yang harus kamu takuti Takutilah dia Yang setelah membunuh Mempunyai kuasa Untuk melemparkan orang ke dalam neraka Sesungguhnya aku berkata kepadamu Takutilah dia Ansar 8 dan 13 Berkata Takut akan Tuhan Ialah membenci kejahatan Aku benci kepada kesombongan Kecongkakan Tingkah laku yang jahat Dan mulut yang penuh tipu muslihat Masmur 25 Ayat 12-14 berkata Siapakah orang yang takut akan Tuhan Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan Dan anak cucunya akan memarisi bumi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia Dan perjanjiannya Diberitahukannya kepada mereka Haleluya Sekali lagi Saya mau katakan kepada kita semua Bahwa kita harus takut akan Tuhan Jumat agung mengingatkan kita Bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita semua Karena itu kita harus mengasihi dia Jumat terlebih dahulu mengasihi kita semua 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 Yang belum berbahasa Jumat terlebih dahulu mengasihi kita semua 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 Jumat terlebih dahulu 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 Terima kasih telah menonton! Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjemahan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberi tangan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjemahan kudus adalah perjemahan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjemahan kudus, Tuhan selalu berkata kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan agandaku. Peringatan agandaku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapak, siapakah kami sebelum kami mengenal engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kamu pikirkan betapa baik yang engkau, ya, Abah. Engkau jadikan kami sebagai anak-anakmu. Engkau tuntun, engkau bela, engkau berkati. Engkau sembuhkan kami, engkau ajar kami. Engkau tegur kalau kami salah. Itu engkau, ya, Abah. Itu engkau. Tuhan yang akan memberkati kita melalui perjaman kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang melihat diri kita masing-masing. Introspeksi. Kalau Tuhan ingatkan dari dosa yang belum diselesaikan, ini saatnya kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, ampuni, ampuni. Ampuni, ampuni. Tuhan kau melihat anak-anakmu yang sudah menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Ampuni mereka. Ampuni kami semua, ya, Abah. Ampuni. Kami akan masuk dalam perjaman kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amen. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini. Menjadi peringatan anak-anakku. Suri kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini. Adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang mari angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Caman ini adalah perjalanan baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Suri kasih Tuhan. Bukan cawan pengucahkan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Jangan syukur dengan suara. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saya berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Angkat tangan. Saya berdoa. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka sakit. Mereka membutuhkan kesembuhan. Terima kasih. Kau jamah mereka jamah. Sembuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih.